Jumpa lagi di channel kita GT COVID Kali ini kita akan membahas bambu sebagai sumber fiber bagi industri pulp dan kertas Di video kali ini kita akan mengenal ketika apa itu bambu Mengetahui bagaimana tanaman bambu di Indonesia Bagaimana potensi bambu sebagai sumber serat untuk industri pulp dan kertas di Indonesia Sebelum kita mulai, jangan lupa like and subscribe Serta pencet tanda lonceng untuk mengaktifkan notifikasi Sehingga kamu tidak akan ketinggalan video kecil yang lainnya dari channel GT COVID Mata lebih dekat tentang bambu Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan gelas ruas di batangnya Bambu memiliki sekitar 92 jenius dan 5000 spesies Bambu tumbuh di sepanjang Asia Timur dari 50 derajat tentang utara disalihin hingga ke Australia bagian barat Dan di bagian barat India hingga ke Himalaya Bambu juga didapati tumbuh di subsahar Afrika dan di Amerika Tepatnya dari pertahan Atlantik Amerika Utara hingga ke selatan Argentina dan Ciri pada posisi 47 derajat tentang selatan Secara alami, bambu dapat tumbuh di berbagai tempat baik di tepi sungai, di pantai, lembah, lereng, bukit, bahkan di daerah pegunungan dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut Bambu adalah tanaman dalam laju pertumbuhan tertinggi di dunia Dilaporkan, bambu dapat tumbuh setinggi 1 meter hanya dalam waktu sehari Bambu sudah dapat dipandang ketika berusia agar 3 hingga 7 tahun Tanaman Bambu di Indonesia Oleh masyarakat desa di Indonesia, bambu biasanya digunakan untuk bahan bangunan, tiang, dinding, atap, peralatan dapur, alat musik hingga bahan makanan Indonesia memiliki sekitar 125 jenis bambu Dari jumlah tersebut, 50 jenis diantaranya mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan sebagai bahan baku kerajinan dan industri Bahkan, beberapa wilayah di Indonesia memiliki bambu-bambu endemik yang hanya tumbuh di daerah tersebut Misalnya, bambu saarundinasia yang sering disebut pringori di pulau Slausi dan pulau Jawa Digantokloa Akmadi yang sering disebut buluh apus di pulau Sumatera Digantokloa Levis yang sering disebut bambu suluk di pulau Kalimantan Digantokloa Ridleyi yang sering disebut tiang kaas di pulau Bali Serta Sikrotocium 5 yang sering disebut bambu toy di pulau Maluku dan Papua Potensi bambu sebagai sumber serat bagi industri pulp dan kertas Dalam banyak hal, bambu menawarkan berbagai keunggulan dibanding kayu sebagai bahan baku pembuatan kertas Pohon bambu dapat tumbuh dengan cepat dan siap digunakan dalam beberapa tahun serta dapat budayakan dengan mudah Diperkirakan bahwa hutan bambu dapat memberikan 6-7 kali lebih banyak selosa dapat diperoleh per hektare Dibandingkan yang diperoleh dari hutan konifer atau hutan berdaun lebar lainnya Bambu memiliki kandungan kimia berupa selosa sebesar 73% Deknin 10% dan hemi selosa 12% Bambu memiliki panjang fiber berkisar antara 2 sampai dengan 2,6 mm Memiliki fiber diameter sebesar 14 sampai dengan 17 mikrometer Memiliki ketebalan tinding fiber sebesar 4 sampai dengan 7 mikrometer Serta lebar lumen sebesar 4 sampai dengan 9 mikrometer Oleh karena itu, bambu memiliki panjang fiber dan daun tenun di kelas 1 Sementara untuk nilai fleksibilitas, keefisien kekakuan, ratio langkel, ratio muslip berada di kelas 3 Maka secara kesuluruhan total nilai kualitas fiber dari bambu berkelas 2 Yang berarti fiber dari bambu berupa fiber kelas medium Walaupun bambu menawarkan berbagai keunggulan sebagai sumber fiber dari kayu Produksi pop dari bambu masih tergolong sangat kecil Menurut Kementerian Perindustrian Pada tahun 2013, di mana Indonesia memasuk dalam peringkat 10 besar dunia sebagai penghasil pop Dengan jumlah total produksi sebesar 4,55 juta ton per tahun Akan tetapi hanya sebesar 18.680 ton per tahun atau setara dengan 0,0004% dari total produksi merupakan pop yang berasal dari bambu Tepat disimpulkan, bahwa bambu memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber fiber bagi industri pop dan kertas dengan kualitas menengah Samping itu, bambu juga memiliki masa panen yang singkat dan dapat tumbuh hampir di seluruh wilayah Indonesia Sehingga bambu menawarkan fiber yang lebih ekonomis Jadi, apa yang kita tunggu? Mari mulai menanam bambu Terima kasih telah menonton!